Pernah kena avalans, avalans itu langgan salju Saya waktu itu mikirnya itu surga Mati, mati, mati Pernah juga pas di Alaska, Denali, ya masuk jurang sih ya Sampai sekarang pun mungkin banyak orang yang gak tau kalau punya kebiraya itu adalah yang disana yang jauh Selamat datang di Outdoors Goods Hub Sofyan Arivesa, Kang Jan, thank you, makasih banyak sudah hadir di Outdoor Talks kali ini Buat kami yang memang coba memulai season 1 ini Dengan diretan buat saya pribadi, para ekspert, dan orang yang paham mengenai pendakian Suatu kehormatan, Kang Jan bisa ikut hadir mampir dari Bandung ke Bintaro di tempat kita Outdoor Goods Hub Kang Jan, sebagai pertanyaan pembuka Ekip pengen nanya nih, kita coba perjelas dulu ketika mau menyematkan nama Sofyan Arivesa Lalu, lebih dikenal sebagai apa gitu Kang Jan pernah atau ngasih saran ke kita untuk memberi label gitu Indonesia Alpinism Nah, ini buat-buat saya pribadi gitu ya, hal yang baru gitu Alpinism mungkin beberapa kali pernah dengar Tapi dari Kang Jan, boleh share gak sih Indonesia Alpinism? Itu maksudnya lebih ke apa sih, Kang? Oh, oke Alpin itu kan sebenernya kalau kata orang Eropa itu gunung Oke, Alpin itu gunung Kalau di luar orang lain kan mountaineering gak dia tau ya kan Oke Atau climber gitu ya Nah, Alpin itu disitu Dan itu perkembangannya kan mendaki gunung sebenarnya di Eropa juga Oke, mendaki gunung itu dari Eropa Dari Eropa, tahun 1800-an orang-orang saya udah ngedaki Dan cara ngedakinya itu Apa ya, dia sedikit teknikal Oke Jadi batu-batu, terus bersalju gitu Jadi kayak manjat tebing, tapi di gunung Oh gitu, malah sangat teknikal ya? Sangat teknikal Kita kenalnya naik gunung hiking Kalau di sana pertama kali gak gitu Gak gitu, jadi orang ngedaki gunung itu bener-bener butuh tali gitu ya Butuh pengaman, butuh Jadi bukan kaki aja nih, bener-bener pake tangan manjat Oke Gitu, kayak gitu Akhirnya, ya sama Akhirnya saya nyoba kegiatan itu Ternyata menarik, seru Karena emang basic-nya dulu saya di rock climbing Sumpah belajar rock climbing Senangan rock climbing Terus ketemu gunung Nah, akhirnya perpaduan itu ternyata Oh ini, apa ya Kayak cabang olahraga lah ya Oke, cabur ya Cabur-cabur gitu ya Oh ini kayaknya ini alpinisnya oke gitu ya Oh oke Kita manjat, tapi di gunung gitu ya Itu berarti memang butuh teknik dan bekal knowledge Yang lebih dari hanya sekedar naik gunung ya gak sih? Iya, betul Jadi ada dua Ada yang rock climbingnya ya Sama yang mountaineeringnya ya gitu Oh, kayaknya lumayan banyak yang coba bukan menggeluti ya Tapi paham dan melakukan hal ini gitu di Indonesia? Indonesia sih karena kita medannya gak ada Oke Nah, jadi susah juga Akhirnya jarang juaranya ke situ Terus, tapi kalau orang luar sih itu cukup umum Yang pengen terkenal ya Kayak Eropa, Kanada, New Zealand tuh emang Mereka tuh alpinis-alpinis semua gitu Kenapa Kang Ian pada akhirnya coba Bukan menggeluti ya Tapi akhirnya kayak alpinis ini kayak seru gitu Buat di otak-atik gitu loh Kang Karena jarang sih ya Karena gak ada kali di Indonesia Oh gitu Jadi akhirnya mendalami itu Dan mungkin banyak orang yang banyak nanya juga ke Kang Ian gitu Mengenai teknik-teknik yang memang jarang diterapkan gitu ya Di gunung-gunung Indonesia ini Cuman sebenernya gak kepake disini Oh gitu, pada akhirnya keluar Iya, oke Jadi ini alpinis ya Gak sampai ke situnya Paling orang cuman sampai rock climbing Iya, pahamnya gitu ya Udah hanya sebatas itu doang Oke Siap, thank you Tapi mengenal Ibarat kata selain di luar dari sila ya Sedikit flashback gitu ke belakang Kan dari portfolio Apa yang udah Kang Ian jalanin nih Gak cuma satu-dua ekspedisi gitu loh Banyak banget Otomatis pasti ada latar belakang yang membuat Kang Ian cinta Dan pada akhirnya menekuni kegiatan luar uang Outdoor Khususnya mungkin mendaki gunung dan lain sebagainya Itu dimulai dari mana Kang? Mulai dari mana ya Saya gak punya sejarahnya Gak punya keturunan dari Oh gitu, sama sekali gak ada gitu ya? Oke, oke Walaupun ada cuman ya gitu lah ya Karena ya di Bandung Ya daerahnya banyak ya Cuma camping-campingnya biasanya Itu orang tua pernah ngajarin Cuman akhirnya belajar sendiri Oke Kenal sama teman Ya karena akses di Bandung itu Oke Jadi udah di SDL kita naik gunung yuk camping Yang dulu camping di belakang rumah Di halaman Tadi kita nyoba yuk ke gunung katanya disitu Nyoba Terus keterusan lah SMP, SMA terus Sampai kuliah Akhirnya Ini enak nih Oh iya Yang menyenangkan gitu ya Karena difasilitasi dengan tempat yang dekat sih Oh oke Karena memang Oh dari kecil di Bandung Pada akhirnya Iya Bentang alamnya mendukung lah ya Kang Iya betul Untuk sampai ke situ Oh jadi justru gak ada background Atau apapun Gak ada Gak ada sebenarnya Oke Siap Ternyata senang Ini ada passion Passionnya disini ya ternyata Oh oke Lantas kalau Yang pada akhirnya Banyak gitu flow Yang kayak Kang Ian jalanin Otomatis ada Ada tempat sarana Yang emang pertama kali Kang Ian Merasa bahwa Ini tuh tempat belajar gue nih Pertama kali Mungkin bisa dibilang Dari organisasi yang Mahitala itu Atau sebelumnya udah pernah ikut Organisasi lain ya Kang Koagresnya belum Belum pernah Baru di Mahitala itu Oh jadi harus di Mahitala itu Cuman mainnya tuh Waktu SMA Ya sama temen-temen yang Dia ikut organisasi Benita Alam Oh oke Cuman karena waktu itu Ah ini gak mau masuk lah Kemping ya sama-sama lah Bareng gitu Oh bareng-bareng Cuman baru bener yang Sedikit serius Ya setelah masuk kuliah Oke Siap Mungkin Boleh juga kita sedikit Flashback ke belakang Ketika tim Indonesia Seven Summit Yang waktu itu salah satunya Kang Ian Sekitar 2010-2011 Menyelesaikan ekspedisi 9-11 Itu total waktu itu Pas Seven Summit itu Startnya Jadi yang pertama 2009 Februari Februari sorry Februari 2009 Habis itu Waktu itu belum ada Rencana Seven Summit Oh gitu Tanya ke Papua Ke karten Setahun setengah kemudian Barulah dicetuskan Oh Jadi Yang ke Papua ini Udah selesai Kita bikin buku Bikin laporan Kayak gitu Nah modal dari si buku itu Dan laporan itu akhirnya Oh ini kita coba ke Seven Summit Cuma setahun setengah Jadi baru Jadi dari Februari Gunung keduanya itu Di Juli 2010 Oh itu baru mulai lagi Jadi emang belum ada Perencana Atau Seven Summit gitu Oke Ini gak mungkin lah Ini satu hal yang gak mungkin Oke Mungkin Ya udah lah Dari 2010 Juli 2010 Sampai Juli 2011 Udah sisanya tuh Diabisin Oke Siap Cuma di luar Dari ekspedisi Yang udah pernah Dijalani gitu ya Otomatis Titel Seven Summit Itu pada akhirnya Kayak mebekas gitu Dan melancap Dikanggian sendiri Gitu Ada gak sih Pengalaman yang sebenarnya Ketika melewati Rentetan gunung Di seluruh dunia itu Yang sampai sekarang Itu masih gak bisa Terlupakan gitu Maksudnya dari Ada gunung Mulai dari Kartens Atau Everest Nah temen-temen Tim ekspedisi ini gitu Merasakan sesuatu yang Mungkin Membekas lah Kenangannya Di gunung mana sih Kalau boleh share Mana ya Kayaknya Everest Sama Vinson Kalau Oh Everest sama Vinson Alasannya mungkin kan Boleh sedikit share Kalau Mungkin inget ya Walaupun flashbacknya Kejauhan nih Kalau Vinson Karena Waktu itu tuh Kita Dicatatan sejarahnya tuh Orang Indonesia Yang mendarat Di tengah-tengah Benua Antartika Pertama Saat itu Oke Dan saat itu Kita gak dipercaya Kenapa gitu kan Karena ini Pertama Kita orang tropis Nganggu di salju Nganggu di dingin Udah gitu Kita masih kecil Saat itu 20-30an Karena rata-rata orang Ke Antartika itu Di atas 40 tahun Oh gitu Karena biayanya cukup mahal Betul-betul Akhirnya nih Gak mungkin Udah gitu Sedikit Ini apa ya Etika Gaya hidup Di Indonesia ini nih Kasarnya kayak Berantakan ya Kalau Kalian Antartika itu Bener-bener harus Bersih banget Oke Kita bawa tripod Tripod itu harus Bener-bener dibersihin Bahwa tripod itu Gak ada olinya Oh itu gak boleh Terus patut itu harus Bener-bener nih Gak bener-bener dicuci ya Padahal di luar ruang ya Kan berkegiatan ya Oke Sebelum kita masuk Antartika bener-bener cek Baju bener ya Baru dicuci semuanya Bener ya Jadi gak ada Maksudnya sih Gak ada kuman yang kita bawa Minimalisir kuman lah Dari dunia lain Oh jadi jangan sampai merusak Ecosystem yang ada disana Oh Sedetail itu ya Iya gitu Makanya yang pertama kita dapet Pengajuan izin Gagal Gak dipercaya Oh gitu Oh gak langsung Gak langsung Gak langsung dapat Begitu Coba lagi Nah yang keduanya baru kita dapat Oke Keduanya juga itu Ada temen yang sampai ke Amerika Dia coba ngeyakinin Bahwa ini bener nih Si orang ini nih Cuma berkegiatan doang Gak akan ngapa-ngapain gitu Gak aneh-aneh lah ya Abis naik gunung udah pulang gitu Udah Udah percaya Udah lah Itu sih lumayan berkesan Karena pengurusan izinnya Oh jadi kensel masif itu ya Kensel masif Yang kedua Everest Everest ya karena lama ya Berapa lama kan Total itu kalau misalnya Jakarta-Jakarta sih Tiga bulan Oh Jakarta-Jakarta sampai pulang Cuma di gunungnya itu Kekasaran 65 hari Oke Di gunungnya Jadi dari start jalan Kaki Ya pokoknya berkegiatan di gunung lah itu Itu berkesannya Karena lama Karena tinggi Karena Ya kalau lama Akhirnya banyak dinamika Yang terjadi Wah iya iya Sangat Saking banyaknya itu jadi lupa juga Ya misalnya Ada aja yang berantem lah Yang ketawa-ketawa Ada lah Ada yang capek Tepar Ada yang ngedrop Pasti ada lah Selama itu tuh kegiatan Itunya seru Udah gitu Persiapannya juga lumayan Itu Itu cukup matang banget Berarti ya kan Gak boleh main-main Berarti kalau misalnya Emang udah kesitu Ya udah gitu Manajemen si Logistiknya sih yang seru Oke Nah saya juga seneng Urus logistik itu ya Itu seru sih Karena yang kita bawa itu Banyak banget Oke Oh jadi emang manajemen logistiknya Kayak fresh Metodenya gimana kan Kalau boleh tau Jadi metodenya kita ada Kerjasama dengan Tiga pihak Eh dua pihak Pihak si Apa ya Penyedia basecamp Jadi dia yang nyiapin Basecamp Tenda apa Semua deh dia Terus Pihak ini Apa ya Kayak guide-nya lah Guide serpa Kayak gitu-gitu tuh Personil ya Berhubungan dengan SD Jadi ada dua pihak itu Nah jadi kita milih Si serpanya kayak gimana Guide kita kayak gimana Itu basecampnya Kita pengen tendanya Kayak gimana Terus Itu dibahas Detail Detail Dalam basecamp ini Ada apa aja nih Ada meja Ada heater Apa tuh Oh itu sedetail itu lah Oke Jadi emang Vincent Masif Everest gitu Tapi alhamdulillah Kurang lebih total Kalau misalkan ditarik 2009 Sampai 2011 11 gitu ya Oke Dua setengah tahun Sampai akhir Nah makanya dari Bisa dibilang dari bekal Ekspedisi Yang memang Kang Yang jalani Pada akhirnya Merunu tuh Kang Gitu Sampai akhirnya Ekin juga tau Sekarang ada yang namanya Indonesia Expedition Gitu Yang mungkin Memang Kang Ian Dan tim bentuk Pada akhirnya Bisa dijelasin gak sih Sedikit mengenai Next ini Indonesia Expedition Itu Itu gimana Sejarah latar belakangnya Sebenernya latar belakangnya Ya pas kita lagi Seven Summit itu Kita kan berhubungan Dengan Operator ya Operator Ada operator Itu di luar Itu di negara lain Di gunung lain itu Udah umum Oke Karena mewajibkan Terus ada operator Terus ada guide nya Oh kayak gini sistemnya gitu Nah yang sebelum itu kan Di Indonesia Ya kita naik Kayak jalan aja sendiri gitu Bahwa semua sendiri Bahkan porter pun Jarang pake porter gitu Saat itu ya Sebelum itu ya Sebenernya bener-bener Ransel besar Bawa sendiri Handel sendiri semuanya Nah akhirnya pas Seven Summit Oh ini ada polanya Kayak gini Oke Dan gitu Orang luar itu Tertarik untuk ke Indonesia Oke Jadi dia tuh Nanya dulu Lu orang Indonesia Tau karten kan berarti Oh iya Nanyanya malah gitu Oke Ternyata ini ada Ada peluang Ada peluang Peluang Peluangnya itu dua Waktu itu kita mikirnya Peluang orang luar Pengen ke Indonesia Sama peluang orang Indonesia Yang pengen keluar Jadi gak semua orang Indonesia Yang suka ke luar negeri Juga gak semuanya paham Nih gimana sih Naik gunung Ini gimana Terus di daerah ini gimana Nah itu Oh jadi dengan bekal Yang setelah itu Akhirnya Mendirikan INEX Karena faktor itu Kurang lebih disitu Iya Waktu itu Ada berapa tim Pada saat pembentukan INEX itu Dan mungkin Masih berjalan gitu Dulu bertiga Sampai sekarang pun bertiga Oh gitu Tapi memang isinya ekspert Yang memang paham Kurang lebih Mengenai pendakian Itu sama sisanya kan Sebenarnya ada Ada freelancer Freelancer Oh gitu Misalnya kita butuh ini Oh ini ada orangnya Di saat kita butuh itu ada Jadi tetap yang Ngedali Ini yang bertiga ini Sampai sekarang Tapi yang menarik Makanya bahkan Ketika disoroti Memutuskan untuk terjun Ke dunia profesional Sebagai seorang guide Gitu ya Atau bahkan Operator tadi Dibilangnya Di INEX Otomatis kan Ngebagi timing Waktu Khususnya ke keluarga Saat ini kangen Udah berkeluarga? Sekarang udah Dari saat itu udah Oh dari saat itu udah Gitu Sekarang udah ada Putra-putri atau Udah Oke Nah Nggak mungkin Nggak cuma kekangen doang Kejadiannya gitu Karena memang Mendaki gunung Buat kita yang Emang tahu Butuh waktu Timing Atur Apalah segala macem Itu Lumayan PR kan Itu gimana Kangen sendiri Membagi pola Waktu tersebut Ke keluarga Boleh sedikit Dishare gak sih Itu ya PR Itu challenge Itu challenge Nggak mudah Oh terberat malah Bisa dibilang gitu ya Karena Kita tahu Orang Indonesia itu Standar Sekolah-sekolah Kuliah kerja Gitu ya Iya emang polanya Abis beres kuliah Pilihannya lu kerja Atau Sekolah lagi Atau Usaha Usaha butuh modal Kalau dia modalin Oke orang tuanya Oke Kerja ya Udah Kalau udah kerja satu tuh Akhirnya tuh Karirnya mungkin Dua kali disitu tuh Mas Karena dia untuk Pindah karir Untuk nyetopin Ah stop gue kerja Ini Lumayan susah gitu ya Iya Dan tatangannya Makin berat gitu Terus Nah Kalau saya Kenapa di gunung Apa ya Yang pertama Karena sayang Sudah mendaki Sudah mendaki Seven Summit itu Untuk yang mendaki Untuk yang mendaki ke gunung Akhirnya salah satunya itu Salurin ke si Inex itu Inex itu Oh yaudah Awalnya sih Ya kita ini Apa tadi ya Mengantarkan mimpi orang Oke Jadi orang lain punya mimpi Oh gue pilihan ke Nah misalkan ke Kirimanjaro Tapi gak tau caranya Nah Itu Oh jadi Cara si Inexnya Jadi kita itu partner Oh lu caranya gini nih Terusnya kirimanjaro Gini-gini Akhirnya udah berhasil Mengantarkan mimpi orang Mimpi orang Sebenernya Kalian lah Kita di Di sesi-sesi di gunung Kan gak Ya Gak diem aja Kita tahu Oh ini kayak Biasanya gini Polo naik gunung Kayak gini Polanya kayak gini Orang gini Orang disini Kayak gini caranya Orang sana gini Ada hal yang berbeda Jadi ya sharingnya disitu Tapi jadi Menarik juga Karena ketika Kangian nganterin orang tersebut Mengantarkan mimpinya Kangian ikut Merasakan pengalaman baru lagi juga Atau mengulang Pengalaman yang sama Bisa dibilang gitu Iya Mengulang pengalaman sama Cuman Kalau bagi saya sendiri Yang menarik itu Ngeliat orang itu Pas sudah nyampe Oke Proses Terus sudah nyampe Terus dia Itu Kangian nemenin banget Berarti kan Terus dia sampai nangis Di puncak gitu kan Terus saya mikir Oh ini dulu juga Saya mungkin kayak gini Oh oke Rasa itu yang ternyata Yang paling Yang paling apa Yang dicari itu Sebenarnya rasa itu Oke Gila 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 Oke sampai wawah Terima kasih Udah terus nanti Sesi berikutnya Gitu lagi ya Gitu lah Oke Tapi makanya Ketika kita ngobrolin Istilahnya Kangian dengan beberapa Pengalaman ekspedisinya Mungkin nanti kita akan Sedikit bahas lah Yang paling terbarunya Dari sekian Rentetan portofolio Perjalanan yang Kangian lalui Bahwa kita sama-sama Tahu Bahwa si gunung ini Adalah kegiatan Yang penuh dengan resiko Sepakat mungkin Kang Ya Seperti itu Berarti memang Ada hal-hal Yang pernah Kangian lewatin Saya selalu bilang Momen menekati kematian Mohon maaf nih Kang Tapi near-death experience Bisa jadi bahan pembelajaran Walaupun bukan Bukan hanya di gunung Indo Tapi mungkin Kejadian di gunung luar Dan langkah mengantisipasinya Pernah kejadian Hal-hal seperti itu Kang Pernah Oh ya Pernah di mana Kalau boleh tahu Yang inget sih Yang mebekas banget sih Yang mebekas banget Sering Oh sering Biasa aja kena badai Biasa aja lah Dulu tuh kena badai Ngeri gitu Udah mati gue disini Ternyata oh ini biasa Sampai akhirnya tahu Gitu ya caranya Nah yang paling parah Pernah kena avalan Avalans itu Langsoran salju Oh longsoran salju Pas dimana Kang Di Everest Oke Everest kena longsoran salju Udah gitu Pernah juga pas di Alaska Denali Ya masuk jurang sih ya Kok bisa Kang Gimana tuh ceritanya Yang dimana Oh kerek ya Yang di Alaska Yang di Alaska itu Karena dia Ada namanya tuh Krevas Krevas itu Apa ya Padang salju Cuman sebenarnya Dalamnya itu tuh Bolong-bolong Jurang-jurang Tapi kita gak kelihatan Dan gak tau Sebenarnya ketutup salju Oke Jadi kayak gini Ini jurang-jurang-jurang Nah ini ketutup salju Nah kita itu jalan di atas Ini gak tau kan Jurangnya dimana nih ya Nah itu kayak jebakan aja Kayak ranjau lah Kita jalan-jalan Tentu Ilang Itu jatuh Oh makanya saling ikat kan Kalau misalkan disana Fungsinya gitu Oh itu Kang Ian Sempet ngalamin masuk Sempet masuk Sebenarnya Ya Gak ini banget Cuman kaget aja sih ya Nah kaget aja Kalau yang cuman ngalamin gitu Udah hidup dan mati Maksudnya masuk ke jurang Bruce aja gitu Tapi ketahan sama Di depan Kang Ian Waktu itu siapa? Saya paling depan Oh jadi emang jatuh duluan Ya jatuh duluan Oh ditahan sama yang belakang Ketahan belakang Ini bisa Nyalamutin sendiri ya Tapi yang gak Enggak Memat Gak apa ya Gak mencekam sekali sebenarnya Cuman Buat Kang Ian kali Menegang-ngang Tapi bless ya Kayak ini lah Tau-tau jatuh gitu Yang kayak suka jantung Getinggal Tapi udah aja gitu Abis itu Itu terus Karena Everest Yang lebih ngeri sih yang Everest Kenapa? Ya Everest Kena badai salju Oh longsoran sorry Longsoran salju Walaupun bukan pas di Longsorannya pas Gitu Jadi pas hanya di depan Saya sekitar 30 meter lah Itu longsorannya Cuman ada hempasan ya Dia kan Waktu itu Dia jatuh Dia langsung Dia nongpas gitu Nah hempasan itu yang kena Hempasan aja sih Udah lumayan sih Waktu itu Metode yang Kang Ian pakai Untuk melindungi diri Itu gimana Atau emang Udah terima aja gitu Atau Karena gak tau gitu Atau gimana Jadi itu kan Saat itu tuh Si salju longsoran itu Dari Dari Ketinggian Sekitar 1000 meter Di atas saya gitu Oke Jadi saya jalan Lumayan Di kanan tuh keliatan 1000 meter loh Di sebelah kanan tuh Ada gunung tinggi Namanya gunung Ada 1500 Cuman titik longsoran itu Dari ketinggian 1000 Itu Kang Ian udah sempet liat Udah sempet liat Cuman berharap sambil jalan nih Jangan jatuh Jangan jatuh Berhenti 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 gitu ya Terus Terus berhenti sambil mikir nih Kalau jatuh kemana ya Oke Saat itu lagi sendiri Teman-teman yang lain Pada di belakang Terus ya sambil berharap itu Ternyata ini gak berhenti-berhenti Nih salju nih Si longsoran Wah nih Bahaya nih Udah itu langsung mikir Seadanya Nyelamatin diri seadanya Jadi cuman pakai ransel Ranselnya kan tinggi tuh Ransel 80 literan lah Oke Jadi Cuman berdiriin ransel Terus Ransel itu ditahan pakai trekking pole Kok udah-udah Udah nyiapin aja gitu ya Iya Gini lah ya Trekking pole 2 Nah saya ngumpet di dalamnya itu Di dalam Itu udah keliatan mereka turun gak Eh udah siap-siap Udah siap-siap turun Udah gitu Terus Tahan sama ransel Terus kan ada Ice egg tuh Ada kampak Kampak S nya masukin ke Harness Terus masukin ke salju Udah Jadi kalo Kalo hampas masih ada tahanan Itu berarti mikirnya langsung spontan Spontan Itu juga ngira-ngira aja Gimana Gimana Karena emang Keseluju semua gitu ya Itu Sisanya kan tataran semua nih Orang-orang tuh ada yang Udah turun ke jurang Ada yang ngumpet di jurang Oh udah pada siap-siap Nah panggian gak ngikut itu Jauh Oh gitu ke jaman Ke sana gak kejar Ke sana gak kejar Mau balik jauh Oh udah kemana nih Oh gitu Jadi udah Ya Yang di belakangnya cuman Berlindung Berlindung Akhirnya itu caranya Yaudah pasrah aja sih Pasrah Tapi bener berasa Hempasannya kan Berasa ngeri Akhirnya suaranya sih Yang ngeri sih Oh oke makanya Itu yang lumayan gak inget Ternyata ya disitu Sampai sekarang Ngebekas gitu ya Masih Kayak ini ya pas Saya nganggapinnya tuh Gimana begini Kayak Itu kereta api ya Kalau kita kereta api Ada dua rel kereta api Iya Oh Oke Kita anggap berdiri Di tengah-tengah rel kereta api Satu Satu kereta Satu kesini nih Ada di tengah-tengahnya tuh Itu yang dirasain Kebayang-kebayang Kereta kan Kayak gitu Tapi ini pada Ada dua gitu Kayak gitu suaranya Jadi kayak Uung Udah gitu putih semua Udah sih Kekubur kan Kekubur Sama kekubur Gimana kan Kekubur Setas aja itu ya Gak parah sih Jadi pas berdiri tuh udah Hanya di kaki-kaki aja Hanya di kaki aja Hanya tasnya aja kekubur Tapi langsung bisa berdiri Cuman pas berdiri kan Itu putih semua Oh iya karena masih ada bekasan Mereka ya Semua itu bener-bener Bener-bener putih sama sekali Dan saya waktu itu Mikirnya itu surga Oh surga akhirnya Surga nih Nah itu lama kan Dia turun si Salju Iya nunggu Menikmatin Udah meninggal Bener-bener Sementet segitunya ya Ternyata Tapi akhirnya kan turun Turun-turun Salju baru kedengeran Orang teriaknya Jan-jan Oh bukan Menarik kan Oh makanya ketika Ketika ada pertanyaan Momen mendekati Emang itu yang paling Menggembarkan Dan kayaknya Ya berharap itu surga itu sih Itu dong Ternyata enggak gitu ya Oke oke Menarik kan Ya dan Maksudnya gak kebayang Untuk orang yang Iya maksudnya Cerita kangen Boleh aja bilang Ini trekking Cuma kan timingnya itu loh Iya itu kita bisa ngebayang Kalau lagi cerita gini Hah-hihi gitu Cuma pas disana Aduh Kalau ngomong kasar Mati ini mati Mati Gimana 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 Yang lain Teriak-teriak Tadul ini gak bisa kemana-mana Itu tapi masih kedengeran Ya kan Kembali temen Pada lari Gila-gila Siap-siap Dan itu juga Ya seadanya aja Dalam barang yang ada Udah lah mikir cepat aja Sebenernya gak ada pelajar Gak dikasih tau Terus gimana Oh itu gak ada Sebenernya Gak dikasih tau Tapi masih bakal sih Rasional gitu Nahan Gini gitu ya Alhamdulillah kebayang Langsung ya Siap-siap-siap Tapi Gak kapo kan Enggak sih Enggak Gitu Malah jadi kayak menyenang Emang hal yang harus dihadapi Kalau di gunung itu Ya emang Afalan sih biasa Kayak gunung losar salju Ya biasa Karena kita mainnya di gunung salju Terus yang Medannya kayak gitu Emang udah ada Perhitungan Pasti ada kayak gitu Kita manjat tebing Pasti ada Pasti ada jatuh batu Gitu ya Itu salah satu resiko yang Umum lah ya Pasti ada gitu Gitu Siap-siap menarik Makanya ketika berbicara Beberapa Ekspedisi Terus Kalau misalkan Sampai Kang Ian Ngirim dan kita Ngobrol tentang beberapa Portofolio Ekspedisi yang Kang Ian Coba Coba lewatin Yang terbaru mungkin Bisa di-share ketika Saya kayak ingat Matterhorn Kenapa? Karena mungkin itu Satu Gunung Ikonik gitu loh Kang Bener kan Maksudnya Ketika cari nih Buat Eki ya Wallpaper gunung salju Matterhorn Bisa tiba-tiba Orang Indonesia Yang ke Matterhorn Udah ada yang pernah Atau saat Kang Ian Kesana tuh Kayaknya ada Tahun 80-an Oh gitu Saya tau ada teman di Bandung Ada Cuman Saya gak tau Apa dia nyampe Atau enggaknya Oh belum terdokumentasi Dengan baik Dan ada catatan ini Cuman tau aja Pernah dengar saya nanya Pernah ya pernah Ya udah aja Boleh sedikit di-share Kang Waktu itu tahun 2019 Masih lumayan hangat gitu loh Maksudnya Udah udah Tiga tahun lalu Tiga tahun lalu Karena Yang namanya cerita di gunung tuh Asa membekasnya terus gitu Bisa diceritakan gitu Nah tapi Matterhorn Kenapa? Kok bisa gitu Tiba-tiba Dapet kesempatannya Langsung ini Boleh diceritain gak sedikit Tentang Matterhorn Sebenernya karena Waktunya kebenernya Ada trip ke sana Ke Mont Blanc Oh nge-guide Ke Mont Blanc itu di Perancis Gunung tertigi di Alpen itu Nah Waktu itu kita ke sana Kamu bilang Nah setelah selesai Beres Itu kan semua pada bubar tuh Ada yang jalan-jalan dulu Kemana gitu Yang bukung lagi di Eropa lah Nah waktu itu Saya sama Partner saya itu Egi gitu Oh sama Bang Egi ya? Nah gitu tuh emang mau extend Bakal extend Udah ada rencana Nah cuman extend kemananya Ini nih yang belum tau Oke Itu pilihannya Dolomite Di Itali Kita mau manjat sama Viverrata Nah itu ya gitu Metohon Kita hitung-hitung Hitung-hitung Pengen dua-duanya Gak mampu Yaudah lah Akhirnya ke Matterhorn itu Oke Kang Nian Sempet kebayang Extend Matterhorn gitu Padahal kan Kalau orang extend tuh Kemana-kemana Ini tiba-tiba Matterhorn Dan bisa kok Bisa langsung gitu Kang Ceritanya gimana Kang? Emang udah ada plan Karena udah ada plan sebelumnya Terus Cuman belum kita Apa ya Kalau disini kayak Kita ngurus izinnya lah ya Nah itu belum Pas kita disitulah Langsung 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 kita ngurus izin Pas kita udah beres Mont Blanc Pertama kita nyari Info dulu nih Dananya gimana nih Untuk Sampai Kaki Gunung Karena udah tau Cuman biaya yang ini mahal Yang ini murah Yaudah kita coba yang ini Yang lewat Itali itu Itali cuman jalurnya susah Yaudah gak apa-apa Yang penting kita bisa kesana Kita nyoba Langsung ngurus permit Udah oke Diterima sama mereka Kita sempet dateng dulu Ke kampung terakhirnya Oke Ke kampung terakhir Cuman waktu itu tuh Lagi badai Jadi gak boleh ada yang naik Oh badai selju Ranger-nya itu ya Kata si apa sih Apa ya Kantor itunya lah Oh gak boleh ada yang naik Oh yaudahlah Kalau gitu Nanti dikabarin Kata ya sama si ranger-nya Kalau misalnya Forecastnya nanti udah bagus Cua-cua udah bagus Nanti bakal diinfo lagi Akhirnya kita ke kota dulu Ke Milan Kita pulang ke kota Kita diem dulu di kota Sambil nunggu dikabarin Sama mereka Berapa hari itu Kang Pada akhirnya Itu Tiga hari lah Oh lumayan ya Sambil didegan juga dong Ini bisa Jadi Gak jadi Sambil kita rencanain yang lain Kalau umat telefon gak bisa Kita pas aja kita lewat Ke Tempat yang lain Ternyata Setelah tiga hari Dikabarin Oh ini kebuka nih Tanggal ini Akhirnya kita balik-kalik Oh yaudah Kita besok dateng Kita besok dateng Subuh-subuh Dari Milan Pake kereta Pake bus Pake bus dulu sih Pake bus Pake kereta terus Akhirnya sampai ke kampung Berdua Langsung lah Langsung naik Langsung naik Kayak perizinan lo Udah dapet izinnya Kita langsung naik ke atas Langsung ke hutnya Baru besoknya Baru summit Summit turun Udah sih cuman sebentar sih Muncaknya tuh Enggak tapi kan Asa mancung pisan gitu kan Si gunung nanti Itu teknik yang dipake Sampai akhirnya bisa ke atas Apa naik gunung Atau Ada yang dilewatin Kayak Itulah Alpine itu Jadi Kita manjatnya pake tali terus Terus Ternyata satu sisi Kita ketemu Oh ini harus manjat nih Walaupun pendek lah 5-10 meter Kita manjat Manjat pake sepatu but Manjat Kadang orang Setelah gak bisa ke bawah Kita transport Ya gitu aja Sampai atas Nanti saya ngebilai Hegi Oh gantian lagi Terus jalan lagi Screaming Screaming Terus nanti ketemu lagi Oh ini tembing lagi nih Terus ketemu ada turunan lagi Oh kita rappling disini Rappling Semua teknik pada akhirnya dipake Akhirnya dipake Nah itu ya Alpine Jadi Rumit lah Kebisaan Dan saat itu Kita ngedaki Itu dari Hat itu Muncak Sampai turun lagi Sampai langsung Ke kampung Itu tuh 32 jam Udah aja Geraknya terus Sempet gak Ada di beberapa Tidak Karena gak bisa Ngecam Oh karena Kondisinya ya Seperti itu Tapi sempet lah Karena Udah capek banget Istirahatnya gimana Kalau gak salah tuh jam Kan Star Summit Jam 2 subuh Oke Jam 2 malam Nah 24 jam kemudian 2 malam itu tuh Udah capek Akhirnya udah lah Kita duduk dulu Karena udah capek banget Udah kita istirahat Udah Jongkok Udah aja gitu aja sih Istirahat lah Karena udah gak bisa ini Terus dingin Gak bawa sleeping Kayaknya punya kan Akhirnya kemergesi belengkat Lumayan lah Sejam sih mungkin adalah Kita istirahat Jam bro Kita lanjutin lagi jalan Karena jalan turunnya Juga lumayan susah Karena rappling-rappling itu kan Terus-terusan ya Rappling Terus Rappling lagi Pake tali gitu ya Malamnya Tapi emang bener-bener Sampai ke titik teratas Matterhorn Atau memang itu Dibilang sampai ke puncaknya Ada kriterianya disana Kan kalau itu terlalu Sampai atas sih Oke Sampai atas Cuman dia itu Dia itu ada 2 puncak Kalau kita lihat Di atas Cuma kalau dia jauh sih Gak kelihatan tetap satu Cuma di atas ada 2 Yang satu kalau dari Swiss Ke puncak yang satu Kalau yang dari Itali ke sini nih Nah cuman si Di sana tuh Kalau di kita kan Triangulasi apa ya Pelakat ya Oke ada pelakat Itu nya di tengah-tengah Oh di antara 2 puncak itu Lepas tingginya Jadi turun dikit Ya paling cuman 20 meter 20 meter Naik tengah-tengah Baru ada Di sana ada Kayak salib gitu lah Ini tanda itu udah puncak Oh gitu Nyampe ke situ Cuma kita gak ke puncak Yang dari Swiss nya Sebenernya bisa aja ke sana Cuma sama aja lah Tingginya juga sama Oh udah cukup aja Cuma sana dari Swiss Kita mau dari sisi Itali Jadi Lagi aja Ke Itali aja cukup ya Kirain kayak misalkan Mau naik Putri Turun mana gitu Itu gak bisa Emang udah turun Baliknya ke Itali lagi ya Itu kesitu udah beda negara Berarti kan Udah beda negara Turun Udah kita balik kesininya Gak bisa lama lagi Iya Waktu itu 32 jam ya 32 jam itu cukup Seru sih Waktu itu berdua aja Atau ternyata ada guide Dan ada ini yang lain Tanpa guide Terus gak ada guide Hanya berdua aja gitu Tapi ada pendaki lain Ada Pendaki lain Mungkin ada 4 tim lah Saat itu Berarti kriterianya Gak sembarangan Pada saat Nge-apply izin Segala Ditanya Kemampuan atau gimana Pas ditanya sih Dia pernah kemana aja Udah sih biasanya kita Eh pernah kemana aja Oh saya Pernah kesini Dikasih taunya Ke gunung yang Kriterianya sama lah Oh yaudahlah Bisa Apalagi waktu itu Kalau Kang Ian berarti udah Sampai ke beberapa Seven Summit Egi waktu itu udah pernah Amada belum Oh itu yang dipakai Karakter kriterianya Gak mirip berarti ya Kita kasih tau yaudahlah Bisa lah Nggak nanya-nanya Apalagi Nah beralih nih Kang Ketika memang kita Ngobrolin Oke itu salah satunya Sedikit di gunung luar Balik lagi ke Indonesia sendiri Kita punya Seven Summit Of Indonesia Tapi kalau misalkan Ngeliat bio IG nya Gitu dari Kang Ian Ada tertera Keterangan bahwa The real Seven Summit Of Indonesia Boleh cerita gak sih Kang Sebenernya Kenapa Menyematkan hal tersebut Sebenernya Gara-gara Binaya sih ya Oke Binaya itu Ternyata Yang banyak Orang daki Itu bukan Puncaknya Oh gitu Kok bisa Ada Kang Ian bisa ngasih Statement kayak gitu Alasannya berarti Didukung dengan data-data Ya Jadi saya Pertama naik binaya itu Waktu itu 2013 2013 Ditemenin sama temen Di Ambon sana juga Waktu itu ramean Kita naik Naik ke binaya Nah Pas sampai puncak itu Ya karena saya bawa peta juga Bawa peta Terus ada Ada catatannya Operation Relic Adalah tahun 2008 1989 Ada expedisi ke sana Orang Inggris Saya baca catatan itu Nah yang di Pas sampai puncak itu tuh Pas saya navigasi lagi Ngasih Ini bukan puncak Ini bukan puncak Yang binaya itu Kalau menurut peta Bukan disini Oh gitu Puncak itu disebelahnya Diseberangnya Lebih tinggi Lebih tinggi gitu Cuman karena Keterbatasan Waktu Terus Logistik juga Akhirnya Ini gak bisa nih Kalau kita ke puncak Kayak gitu Akhirnya dari itu 2013 Sudah Terus akhirnya Udahlah Ngedaki yang lain dulu Yang sampai Sampai ke Indonesia itu Sampai kemana Nah Baru 2015 Balik lagi ke sana Oke Dengan bekal Dan catatannya Nah Cuman Kondisinya udah berubah Kondisinya itu tuh Puncak itu Udah dilarang Dilarang didaki Saat itu Oh gitu Jadi harus ada izin Khususnya Karena masuknya Zona inti Zona inti Yaudah Tapi karena Tujuan saya saat itu Pengen ke sana Yaudah Akhirnya Nyampe ke sana lah Nyampe ke puncak itu Oh Ke puncak yang binaya Benarnya Dan sampai sekarang pun Mungkin banyak orang Yang gak tau Kalau puncak binaya itu Adalah yang disana Yang jauh Udah ada nama Atau ada titik tertentu Yang Kalau gue udah nyampe Puncak binaya gitu Terus kita ngeliat titik itu Sebenarnya kelihatan gak? Atau gimana? Keliatan Kalau kita liat Jadi yang puncak binaya sekarang itu Kan puncak Wefuku Wefuku Nah disitu ada pelakatnya Binaya Betul Ada orang yang masang pelakatnya Yang ulesinya disitu Nah tapi Kalau kita liat yang bukit sebelah itu tuh Keliatan lebih tinggi Lebih tinggi dikit Terus secara Ya altimeter ya pas kita datangin Gitu Terbeda juga Cuman sebelum Kalau saya 2014an Itu tuh Tama-tama sempat ngasih tau bahwa Emang puncak binaya itu Bukan yang Wefuku itu Bukan yang Wefuku Tepat yang disana Sempat boleh Waktu itu sempat boleh Oh sekarang udah Tapi karena disitu ternyata Banyak rusak Sama ada endemik si Apa tuh Ada pohon pakis binayanya itu Oh Akhirnya yaudah Dijadi itu Nah inti Jadi emang gak boleh Dimasuki Oh Kayak sejarahnya kurang lebih Kayak gitu Menarik The real itu yaudah Nyampe ke puncak gitunya Tapi buat yang ini Akhirnya bertanya-tanya gitu Khususnya Maksudnya ngeliat Oh ternyata emang Alasannya salah satunya disitu Menarik Nah ketika memang membahas Gunung-gunung di Indonesia Kang Ian dengan Makanya dari tadi ini gak denger Kang Ian sampe buka catatan sejarah Terus ada riset Metode yang emang diterapkan Ada beberapa track Yang pada akhirnya Kang Ian dan tim gitu Yang lainnya pernah Bikin dan pada akhirnya Memiliki jalur Dengan nama tersendiri gitu Istilahnya buka jalur gitu Dan sampe akhirnya Bermanfaat untuk Orang-orang yang melakukan ekspedisi Ada gak sih Kang yang membekas Lokal dulu lah ya Maksudnya Indonesia dulu gitu Secara keseluruhan Gak ada Kayaknya Kalau buka-buka jalur Sering Oke Nah misalnya Tubing dimana gitu ya Gunung gitu Cuman jalurnya gak kepake Akhirnya Oh gitu Karena ada akses lain Yang lebih enak Yang lebih mudah Dan itu pun Tujuannya Maksudnya bikin jalur juga Ya hanya Kayak latihan Cuma coba Akses yang lain Jalur yang lebih sulit dikit Dimandingin jalur yang normal Malah nyarinya yang gitu ya guys Tapi kan orangnya juga Ah ngapain jalur sana lebih susah Mendingin yang enak-enak aja Iya padahal Oh tapi emang udah Udah pernah melakukan Beberapa kegiatan Nah Kalau misalkan Tadi kita bahas sedikit tentang Mon Bleng Lalu ada Matterhorn gitu Nah yang terdekat Saya juga sempat ngeliat beberapa kali Kang Ian dan beberapa Tim Lintas organisasi Sempat ada ekspedisi Baru Mau gitu ya Ke Hakkaburazi Gitu Nah itu boleh sedikit di-share gak Karena kalau misalkan Mendiliki sejarah Dan beberapa cerita yang muncul Mungkin kita bisa lihat Latar belakangnya dulu gitu loh Waktu itu Dan bisa cerita gak sih Tentang Hakkaburazi 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 itu Sebenarnya isunya sih Isunya itu Gunung tertinggi di Asia Tenggara Oke Isunya itu Udah gitu Tahun 2013 Itu ada orang Amerika Ngedaki ke Gablang Razi Tetangganya si Kakkaburazi Dia ngedaki Kakkaburazi Dan dia menyatakan Bahwa Gablang Razi Ini lebih tinggi Dibandingin Si Kakkaburazi Bahwa menurut peta Menurut apapun Kakkaburazi lebih tinggi Gitu Hanya karena dulu Orang yang pernah naik Kakkaburazi ini Dia gak bawa Altimeter Jadi dia gak bisa Ngebuktiin bahwa Tingginya Kakkaburazi ini Lebih tinggi Dibandingin yang lainnya Oke Nah si Amerika ini Tim Amerika ini Tetap si Gablang Razi ini Lebih tinggi Akhirnya tuh jadi isu Pendaki di dunia Sebenernya Saat itu 2013-14 Akhirnya banyak Sampai ada satu brand Internasional Brand Amerika Dia Ngirimin Atlet elitnya Semua Digabungin juga Expedisi ke situ tuh Expedisi Expedisi ke situ Myanmar-nya sendiri Bikin ekspedisi ke sana Ke Ya negara Myanmar-nya Diambil lah Pendaki-pendaki jagonya Expedisi itu Cuman meninggal Ilang-ilang Ilang dua orang Si pendakinya Ya gitu Jepang Satu lagi Jepang ya sama Bikin team Kesana juga Cuman gak ada yang nyampe Semuanya Sampai saat ini Sampai saat ini Oke Menarik ini jadinya malah Isunya ini masih Masih sama nih Semua orang nih Pengen kesana Cuman gak bisa gitu Dan gak bisa Tau-tau saya sendiri kesana Gitu gak bisa Susah-susah Karena Gambarannya Dari Dari kampung Sampai ke Gunung terakhir itu Kalau Yang terbaru Terakhir itu Hanya 14 hari 14 hari itu Kita lewat hutan Lewat hutan Baru nyampe Basecamp Baru nyampe Basecamp 14 hari 14 hari gitu Kalau dulu 21 Cepat 25 hari Baru nyampe Basecampnya aja Yang Jepang dulu Expedisi itu Segitu 25 hari Ya jadi untuk Ngelewatin si hutannya Itu sebenernya Yang bermasalah Dan orang-orang Yang Amerika itu Pas ngeliat Hutan tropis Semi Semi tropis Itu berat disitu Baru lah Buat mereka juga Susah sih Akhirnya sulit Udah gitu Selain hutan Gunungnya itu Ya itu Berarti akan Teknikal Tapi versi tropis Gitu Atau gimana Dia itu sebenernya Udah Bukan full tropis Karena udah masuk Himalaya Buntutnya Himalaya Jadi salju Batu Si puncaknya Bukan standing Sendiri Banyak Banyak Jadi pas kita naik Bukan ini puncaknya Masih lagi naik Terus Dan masih jauh Jadi perjalanannya Susah Itu lah Nah ketika Ya dengan Diretan sejarah Dan cerita yang Buat saya baru pertama kali Ngedenger Wah nih Gila banget nih Hakabora sih gitu Akhirnya kangen Memulai Dan yang lainnya ya Itu bisa cerita Dimulai Mau Menjalankan ekspedisi tersebut Gimana tuh Kang Sebenernya gak mau Awalnya Jadi pas ditawarin Wah gak mau Karena udah tau gitu Karena Yang pernah Yang tim Jepang itu Tadi ceritain tim Jepang Kesana itu Itu tuh salah satu Yang ngajarin saya Ngedaki gunung Dan dia gagal Terus dia pas saya Ngedenger ketemu lagi tuh Pas dia ekspedisi Ketemu lagi Gimana dia nyeritain Wah itu bukan gunung Saya itu Susah Wah susah Dia aja gak bisa Apalagi saya gitu ya Saya tau kemampuan Si orang Jepang ini Waduh ya Gak bisa Apalagi kita gitu Udah Nah saya tuh gak berani lah Gak berani Sama gak mau Cuman Akhirnya coba ditawarin lagi Ada yang nawarin Nah Yang saya tanya pertama itu Timnya siapa dulu Oke Bener Ini timnya siapa Kalau timnya Bukan yang saya tau Bukan yang saya kenal Atau belum pernah Ke gunung Yang kayak gitu Saya mending gak usah Gak usah ikut Kasih tau Mungkin sini Sini-sini Calon-calonnya Oh kayak gitu Ayu lah Kita ayu Tapi nanti kita Kita diskusi Kita latihan bareng lagi Masalah latihannya gimana Udah lah Kayaknya bentuk Kayak si tim Bentuk tim itu Cuman Ya karena pandemi Akhirnya ya udah Mundur Gak tau sampai kapan Gak tau Cuman yang nanya Masih ada yang nanya Karena saat Pas ekspedisi itu tuh Ada satu orang Amerika Dia ini Pendaki Profesional lah Disananya Oke Dia ini udah Sembilan kali nyoba Ke Kaburaji Sembilan kali Dari tahun 88 Dia nyoba Sampai Dimasuk penjara lah Di penjara Karena pengen Robo sih Oh Segitunya ya Jadi dia tau nih Siapa timnya mau ke Kaburaji Dia pasti nanyain tuh Dia tau gitu Dan dia tau banget Sejarah tekan ke Kaburaji Nah pas kita lagi persiapan itu Si orang itu ngelamar Pengen Ikut Oh lewat kangen Karena saya kenal si orang Jepang Terus si Jepang ini dikasih tau Nanyain aja si Amerika ini Dan dia ikut juga waktu ekspedisi yang Yang Amerika itu dia ikut juga Yaudah akhirnya dia ngelamar Ya karena pengen Pengen bergabung gitu Pengen bergabung ekspedisi ini gitu Walaupun dia tau Dia ini bukan pengen ke puncak Cuman dia pengen ikut di tim yang Mungkin sampai ke puncak gitu Oh oke Oh dia udah ngeliat ada mungkin Ada potensi tersebut gitu Sampai akhirnya ikut mau gabung Iya gitu Dan dia juga Dia menurut dia kan ngimel gitu Dan ini emang bukan waktunya Orang Amerika Orang Eropa Kayaknya ini gunung ini Emang gunung Asia Untuk orang Asia cocok Dia bilang gitu Karena orang Eropa Amerika tuh Bakal hancur ketemu hutannya Oh Orang tropis tuh yang udah biasa gitu Oh kayak pertimbangan itu Yang pada akhirnya dia Akhirnya Oh oke Udah akhirnya dia ngelamar Cuman ya karena gak belum lanjut sih udah Siap 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 Tapi ditunggu Sama si Singapur Singapur ya ada Oh ada Pendaki Singapur yang Apply ya istilahnya Apply gitu Gue ikut dong gue ikut Boleh gak gitu Gak pula duit sendiri gitu Sampai segitunya Waduh ini gue juga dibayar Dibayar sendiri nih Bukan gak nyari tim juga gitu Timnya udah ada Gitu Termasuk yang di orang Myanmar Ya sama ada temen orang Myanmar Gue ikut ya Ikut ya Coba ya gue bisa masuk ya Karena Waktu itu kita ngasih kesempatan Ada tiga orang orang Myanmar Jadi kayak kolaborasi Betul Cuma emang masih sampai saat ini Karena Tapi jadi bagian dari mimpi kangen juga Untuk menyelesaikan hal tersebut Atau gimana Iya Jadi mimpi Cuman ya itu Balik lagi asal dengan siapanya Oke Itu yang paling penting Saya ngedadak sendiri Saya gak akan bisa Gak akan berani Gak mau Terus saya tau-tau diajak tim mana Gitu ya Ya kalau timnya Yang gak saya tau juga Saya gak berani Oh oke Gitu Tapi menarik di luar dari Kakak Burrazi Seorang Sofian Arifesa gitu Ngomongin gunung Emang ada Gunung yang masih sampai saat ini Gue pengen kesana Tapi belum kesampean Kak? Banyak sih Oh masih banyak Maksudnya Di Indonesia dan di luar Indonesia dan di luar banyak Kalau Indonesia gimana Kak? Indonesia sih Papua Oke Oh beberapa deretan Pegunungannya itu ya? Iya Itu kan panjang banget Panjang Oke Gunungannya tuh Masih ada Gunung Mandala Masih ada Gunung Yamin Yang pengen kesana lagi Oh oke Itu terus Di luar sih banyak banget sih Di luar banyak banget Kayak Asia Tengah Asia Tengah di mana tuh? Asia Tengah itu Kazakhstan Oke Ada gunung? Ada gunung Ada gunung apa? Disana tuh terkenal Ada lima gunung Snow Leopard Tersebutan itu Ada gunung Sampai ada julukannya gitu ya? Di atas enam ribu gitu Ada gunung di atas enam ribu Hanya ada lima gitu Yaudah Di salah satunya aja Salah satu gunung Oh kirain mau ngelain Pengen semua Cuma Pengen semua Waktunya sama biayanya Kan gak tau ya? Betul-betul Oh itu ada julukannya Snow Leopard Sudah terkenal Corona Pendaki itu Snow Leopard Snow Leopard Mana satu dua Namanya susah lagi semua Oh iya itu Karena dia nama Kazakhstan itu ya Jadi dimasukin Lagi itu dia ganti lagi Namanya ada satu gunung Tiga nama Itu pengen Terus ya Pakistan masih banyak Karakoram Oke Terus di Malaya Masih banyak Masih banyak Berarti emang bener Ini tuh Ya untuk seorang Kang Ian aja Masih ada beberapa Gunung yang memang Sampai saat ini Masih mau didaki ya kan? Harus Harus ada Harus ada Oh itu? Kenapa kan alesannya harus? Masih masih Oke Jadi kalau saya berhenti Stop ah Nggak ada gunung yang pengen didaki lagi Udah akhirnya Performa menurun lah Udah nggak ada semangat Udah nggak ada Oke Nah kalau ini kan masih ada Wah nih gue pengen ke sana Pengen ke sana Itu makanya terus Kang Ian jaga Sampai saat ini Akhirnya jadi Masih naik gunung Masih Sampai masa olahraga Gitu Untuk ke situ Walaupun Itu mimpi yang Nggak akan Mungkin nyanpe Mungkin nggak Nggak tau juga Nggak tau juga gitu Ya mungkin sama halnya ketika Kang Ian Menyelesaikan kartens Tiba-tiba Efres kan itu juga Sama gitu ya kan? Sama juga Jadi Apa salahnya gitu Kita naruh mimpi di gunung-gunung tersebut Mungkin gitu ya kan? Betul Jadi motivasi Jadi motivasi Nah Udah melewati banyak gitu ya kan? Apa-apa yang dilewati Ada sosok mungkin Kang Ian Yang pada sampai akhirnya Membentuk Kang Ian Atau jadi Bahan pelajaran lah gitu Emang Ini orang nih Gue dapet Banget nih Mulai dari Motivasinya Terus juga pelajaran Yang diambil Mungkin ada gitu dari Kang Ian? Ada Oh ada? Ada Yang di Indonesia ada Yang di luar ada Oh kalau yang di Indonesia boleh tau Kang? Indonesia Yang masih ada Oh oke Sisanya udah nggak ada sih Udah meninggal Kang Ogun Kayak Ogun Oh oke Terusnya banyak belajar dari dia Ya tata gunung Terus Gimana sih digunakan Karena Saya tau dia itu bukan disini Saya tau dia itu di luar ternyata Oh gitu Kayak kenepal Terus dapet cerita orang lain Oh kenal nggak ada orang Indonesia dulu Tahun 80-an naik gunung ini Siapa ya sih Nggak pernah tau Datang ke Indonesia nanya Siapa sih yang naik Gitu kan Oh gitu Nggak tahu Dengernya dari luar Kapan ini naik lagi Oh pernah dulu ke Kang King juga nggak Emang ada orang Indonesia Kang King juga Ada Sudah si Yusuf siapa Oh Tijata ini lagi Akhirnya udah Cepat bayar banyak juga ngobrol gitu Itu Terus Siapa lagi ya Adi Seno juga sama Mas Adi Seno Mas Adi Seno juga Sama juga Ya Ya Banyak kasih banjar juga Dan dia lumayan juga Itu Kalau di luar Di luar Salah satu yang tadi Orang Jepang itu Oh ya namanya siapa nggak Hiroyuki Kuroka namanya Hiroyuki Kuroka Emang ekspert di Emang di gunung Di gunung Cuman udah dia Dia tahun Dia ada umur Umur 19 tahun Mulainya Ya Umur 19 tahun Sekarang umurnya Kayaknya sih 59 Itu udah dulu Saya ketemu dia itu Waktu itu di Papua Di Kartens Dan pembawaannya enak Masuknya enak Masuknya enak Karena Sebelum dia itu Saya kalau ketemu orang Orang Indonesia Pas ketemu Yang di ini Cuman Susahnya aja Oh lu naik gunung Everest Oh lu nggak akan bisa Oh jadi malah Demotivasi Nah kalau dia ini Oh lu Mau ke sana Oh bisa Cuman Nanti kayak gini nih Caranya Eh first ya Tinggi sih Cuman nanti ada Lu kan pake psigen Apaya gini Oh jadi ada dorongan Jadi kayak Ngegampangin Buat gampang Jadi yang dulu Kita dapet Kalau mau di gunung Wah susah lu Apalagi kalau di organisasi Itu udah Ada budaya Kayak gitunya lah ya Ada yang Seperti itu Nah Ketemu dia beda Oh lu ke Antartika Kayak gini Caranya emang dingin Dingin banget sih Cuman ya tenang lah Ada baju sekarang Udah kayak gini Terus ntar kalau Itu kan matahari non-stop Kalau Mataharinya Ke halang gunung Ya udah kita ngekewanya disitu Jadi ya Pokoknya hal-hal yang Tips and tricknya Lepas ketemu Itu dapet kayak gitu Jadi Wah ini mungkin ya Kayaknya Berarti mungkin gitu ya Mungkin Mungkin banget Lu orang Indonesia mungkin banget Udah Uang disitu Setahun kemudian kita undang dia Oh ya Nah kita undang Lu datang kesini Ke Indonesia Ini ceritain ke temen-temen nih Gunung siapa saham itu Kayak gimana Dia nyerita aja Baru semua orang mulu kebuka Oh ternyata mungkin gitu ya Oh itu yang pada akhirnya Mendasari waktu tahun 2000 ini Baru jalan itu Salah satu Oke makanya jadi sosok yang Salah satunya Kental banget gitu ya Diingatan kalian Membekas sampai sekarang juga Menarik-menarik Setelah kita seven summit Kita sering ketemu di mana gitu Jadi kotakan lu Di mana sekarang Oh di Nepal nih Oh di mana Ayo Oh makan barang Kapan waktu Di mana Akun ke gue Akun ke gue Oh di mana Oh ntar gue udah-udah datang Jadi nitipnya nitip orang ya Iya Udah sampai kayak gitu ya Udah Akhirnya nanyanya gitu Kemana nih Tahunnya nih kemana gitu Tapi emang aktivitasnya muter Sama kakak Akhirnya biasanya nyambung Karena kan sistem gunung Sama-sama aja Betul Season Himalaya Himalaya Orang pada pendaki Itu pada ngumpul di Himalaya Orang pada musimnya Denali Alaska Semua pada disana Oh emang udah ada season-seasonnya Jadi udah tahun Oh biasanya ngumpulnya barang keren-keren Menarik sih Kalau misalkan kayak gitu Nah Berbicara tadi mengenai banyak hal lah ya Mengenai perjalanan Ekspedisi Kang Ian Mengenai hal-hal yang memang sudah dijalani Buat ekip pribadi ya Dan mungkin buat pendengar dan menonton Itu cukup luar biasa gitu Kang Nah Beralih ke pendaki-pendaki yang memang masih Pemula atau menengah gitu Mungkin baru 2, 3, 4, 5 gunung gitu kan Sebenernya ada Persiapan dasar gak sih Kang Sebelum Memang mungkin Setelah menyaksikan ini Ada yang Pingin dan bermimpi juga gitu Merasakan hal yang memang Kang Yang merasakan dan alami gitu Tapi persiapan dasar gitu Yang memang cukup penting Bagi seorang pendaki Atau pelaku luar ruang Itu sebenernya apa sih Kang? Sebelum memulai kegiatannya itu Yang standar yang umum sih Karena kegiatannya Kegiatan fisik Ya berarti persiapan fisik Oke Nah itu standar banget Cuman kayak gimana Itu yang beda-beda Oke Beda-beda Terus orang punya metode Terus sendiri gitu ya Punya kebiasaan sendiri Termasuk domisili Dia tinggal di mana juga Oh pengaruh ya Kang? Pengaruh juga gitu ya Kalau orang yang di gunung enak Latihan di gunung Kalau yang di pantai ya gak bisa gitu Fisik Udah gitu Pengetahuan Nah itu sih ya Kang ya Yang paling penting Sekarang Dan itu mungkin Itu ya ada orang suka Ada orang enggak gitu Kebanyakan enggak kali ya Kang Maksudnya naik-naik aja Ikut teman diajak teman Yaudah lah naik lah Naik gunung apa nih? Gunung gede Oh gunung gede luat mana? Cajur ya? Yaudah ikut lah Sampai kesan aja juga Terserah temen gue Nanti jalan juga gue ngikutin gitu ya kan Nah itunya kan Sedikit kurang Nah itunya Kalau bisa di 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 biasanya Sekarang ada banyak lah ya Kalau kita tinggal Misalnya cari Youtube Atau apa gitu ya Sudah ada gitu Beberapa referensinya Kalau saya masih orang yang tradisional Jadi masih membaca Oh gitu? Gunung itu dibaca Lihat peta gitu ya Beda sama Saya juga tau aja Kemarin ada teman Mau naik gunung Dia cuma nonton Youtube Oh dia lebih Bisa ngerti sih Udah langsung aja gitu ya Karena saya Terlihat di sana Buka dulu satu-satu Lihat ininya Baru terakhir Baru ke Youtube Oh gitu malah Tapi metode itu efektif Buat Kang Ian? Efektif Coba kalau Youtube itu Karena kadang terlalu instan Jadi enggak banyak hal Semua hal yang ada itu Bisa dijelasin di situ Atau harusnya sih ditambah lagi Dengan membaca referensi Yang memang jauh lebih lengkap Petat Terus ya bagus Caya lagi kita nanya Ke orang yang pernah gitu Sedikit ya Kang Yang misalkan mau Meluangkan waktu Untuk hal-hal tersebut Tapi ternyata itu Sangat esensial gitu Penting untuk dilakukan Iya Tapi untuk Ya gunung-gunung yang umum Ya dengan nonton Cukup lah ya Cukup Mungkin ya Walaupun ditambah Situ lebih bagus Tapi untuk gunung yang Sedikit spesial Yang lebih susah dikit Dan mungkin jalurnya aja Enggak ada Iya Nah itu tuh Itu yang penting Itu sangat penting Oke Itu ya fisik Sampai ya Sisanya standar manajemen ya Manajemen apa aja Kalau misalkan boleh di share Standar kalau manajemen Perjalanan Dia ngurusin apa Transportasi Luangan lah Administrasi berhubungan Dengan perizinan Terus logistik Logistik berhubungan Peralatan Personal sama tim Itu logistik Sama makanan ya Iya betul Itunya Terus Medic Dokumentasi Tandar itulah Banyak Sembilan item Tapi yang kalau misalkan Emang orang mau berangkat Berangkat Udah gitu Apalagi emang udah Beberapa yang ngerasa Bahwa open trip ini Ada yang ngejagain gue Apa segala macem Padahal Sebenernya si personal itu Tetap harus disiapin ya Sebenernya Karena kalau misalkan Ngeliat sekarang gitu ya Kang Kangian sendiri gitu Ibarat kita melihat Trend dulu ya Sebelum kita masuk ke beberapa faktor Mengenai kecilakan di gunung Trend yang memang Sudah ada saat ini Di industri outdoor gitu Kangian sendiri melihat Gimana sih Kang Karena ada yang Mulai ramai gitu Mengubah wajah Gunung sendiri Khususnya mungkin karena Kangian expert disitu Menjadi sarana yang bukan Bukan hanya berkegiatan luar ruang Tapi juga Ya ada hal-hal yang memang Diangkat gitu Salah satunya mungkin Yang mulai ramai belakangan Konten-konten mistis Ataupun memang Kenapa ketawa gitu Gak tau ya Gak tau ya Gitu Tapi Kangian Menyoroti hal-hal tersebut Gimana sih Kang Trend saat ini Yang berkembang ketika gunung Menjadi area rekreasi Terus juga komersialisasi Nah gunung Jadi asat tempat Nukil gitu Padahal Kangian Menjalani ini udah lama Gak gini-gini amat deh Gitu Boleh ditanggapi gak sih Kang Entah Gimana ya Sebenernya yang Mendaki gunung Sebenarnya saya belajar Ke gunung Ya udah banyak Orang mendaki gunung Oke Walaupun ya jumlahnya Gak sebanyak ini Tambah lagi ya Ada satu Satu film yang bikin Orang jadi tertarik ke gunung Di satu sisi bagus Jadi orang Sadar akan kegiatan di gunung Aktifitasnya Olahraganya gitu Walaupun caranya Ada yang benar Ada yang gak Banyakan enggaknya gitu ya Oke Banyakan yang Berantakannya Nah Nanggapinnya Ya bagus Terus tapi Akhirnya jumlah Kecelakaan Kalau kita lihat berita Akhirnya bertambah juga Iya Karena sekarang presentasi Sama lah Kalau dulu Sepuluh orang ngedaki Satu orang meninggal Sekarang satu orang ngedaki Ya sama aja Sepuluh orang meninggal Sebenarnya sama aja Oke Cuman pemberitaannya Yang dulu lebih gak ada Sekarang lebih banyak Lebih masif ya Ke mana-mana gitu ya Ke mana-mana semua Jadi Tau naik gunung Mungkin bahaya gitu Tapi salah satu yang bagusnya Itu Harusnya sih Menjadikan orang Mau ke gunung Lebih bersiap ya Itu Itu sebenarnya Yang salah satu Hal yang bagusnya itu Oh udah celaka gitu Ya mungkin Bagi Bagusnya Wah lu Gak kurang siap Kurang apa Tapi Satu hal positifnya Oh Itu berarti Ngajarin kita Untuk kita harus belajar lagi Nah kalau yang kemistis Saya juga gak ngikutin Gak tau gitu Cuman gak dengar katanya gitu Ada beberapa hal ya Yang jadi rame gitu ya Itu apa ya Kalau di Ya nakapnya itu kayak Itu kan ada dan tiada Benar dan tidak Percaya gak percaya gitu Bisa dibilang Kearifan lokal juga Dan itu Gak semua di Gunung Apalagi di luar negeri Itu ada kayak gitu Di Indonesia pun Gak semua ternyata Oke Kalau di Jawa Maluku Kalimantan Sumatera Itu ada hubungannya Oh Kalau saya Kalau saya Ya ketemu orang pelajari gitu Mungkin karena diadakan Karena diadakan Diadakan Di Diada-ada gitu Diada-adain Akhirnya jadi ada gitu Oke Emang ada sebenarnya Emang ada lah Kata ajarannya juga ada Dunia Seperti itu ada Cuman karena diundang Diadain jadi Oh dia merasa di Oh gue diundang nih Gue diundang Oke 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 Jadi akhirnya benar ada gitu Jadi kalau benar Ada orang yang ngeliat Bisa ya bisa enggak Gitu Cuman Ya gak semerta-merta Bahwa Oh ya percaya Ini sana ada Iya malah jadi hal yang Kemah gitu ya Gunung tadi Jadi hal yang kayak gitu Kayak gitu Ya satu sisinya lagi Kalau saya balik lagi Tadi baik buruknya Jadi gak semua orang tuh Apa ya Jadi kayak ngebatasin juga Untuk orang yang takut ya Oke Mungkin ada orang yang Takut banget dengan hal yang kayak gitu Dia pernah naik gunung Terus tau gunung tuh Banyak kayak gitunya Akhirnya udah lah Gue mau naik gunung Ya udah Jadi sisi positifnya pada akhirnya disitu Sisi positifnya gitu Jadi yang asalnya masif banget Akhirnya sedikit berwarna Iya menarik sih disitu Maksudnya untuk seorang Kang Iyan yang memang Sudah melewati diretan banyak ekspedisi Menanggapinya Ya baiknya seperti itu gitu loh Kang Karena saya pribadi mungkin Kayak pernah mengalami Lu Kang Iyan juga pernah Mengalami hal-hal tersebut Dan kita gak menutup mata gitu ya Kang Karena itu sesuatu yang Ada gitu ya kan Tapi Kalau sampai over exposure gitu loh Kang Maksudnya itu mungkin yang Jangan sampai kayak gitu Yang sampai gitu ya Oke Siap Kang kalau misalkan Ketika kita udah bahas Mengenai deretan ekspedisi Yang Kang Iyan sudah lewati Lalu beberapa Hal yang tadi Kang Iyan sudah sampaikan Sampai saat ini Berarti dari dunia mendaki itu Berlanjut Kang Aktivitas lain yang pada saat ini Kang Iyan sedang geluti itu Apa berarti Kang? Sekarang ya masih mendaki Terus Akhirnya kita sama teman-teman Masih itu Produksi Makanan ya Makanan Makanan kayak gimana tuh Kang? Makanan sebenarnya Awalnya tuh khusus di gunung juga Oke Karena kita belajar Pas keluar Tidak ada makanan khusus Orang naik gunung Oke Di Indonesia gak ada nih Kalau disini kita masih masak nih Ya betul Masih ada berasnya Ada ininya Wah banyak nih Masak aja Banyak Kita mencoba instan Kayak Mempehemat waktu Mempehemat tenaga Memperingan beban juga Akhirnya produksilah sih makanan itu Oh yang namanya apa Kang? Itu heat namanya Oh oke Jadi makanan siap saji gitu Atau gimana? Siap saji lah Makanan instan sebenarnya Cuman dia udah ada nasinya Dagingnya udah ada itunya Oh itu lengkap Udah lengkap Jadi kita satu bungkus Malah sekarang udah ada satu Fochnya itu Satu bungkus Satu orang Jadi kayak Apa ya Ada mie instan itu yang Cuma dikasih air Sama kayak gitu lah Oh tapi ini Jadi buka Kasih air panas Tutup sebentar Itu bisa langsung Setelah itu kita makan Itu udah ada nasinya Lauknya gitu Gak gampang berarti dong Karena udah jarang banget Orang yang bikin produk itu Di Indonesia gitu Proses risetnya gimana Kang? Risetnya lumayan lah Saat itu Lumayan lama berarti ya? 2018 Kayaknya 19 18 18 aja Awal 2019 lah ya Pokoknya hampir setahun Lebih lah kita riset Oke Kita riset bahwa Ini kita mau bikin itu Sempat berapa kali Maju mundur gitu ya Oh gitu karena sulit kan? Oh gagal Gak bisa nih disini Kayaknya gak bisa gitu Oh udah ada rasa kayak gitu juga Nah Karena Sebenernya itu Masalahnya masalah Alat kan Jadi Oh iya Ada alat Alatnya itu Kita buat nginvest Alat itu tuh mahal banget Dan gak ada di Indonesia Itu dia Itu yang bikin Maju mundur lah istilahnya Maju mundur gitu Ini gak bisa nih Sedangkan kita nyoba Gak pake alat itu tuh Ngakalin lah ya Kita nyoba ngakalin Tapi ini gagal terus gitu Kita coba lagi Coba lagi Karena kalau kita mau beli alat yang benernya Ya itu Ini pasti lumayan tinggi gitu ya Oke Gitu Oke jadi Gabaran kurang lebih Proses Risetnya lumayan lama Sampai akhirnya jadi Kayak gitu ya Kang Setahun setengah Terus ya sekarang udah Udah setahun lah Sejak kita launching Sejak kita ini Udah setahun Pas tahun sekarang Dan diterima dengan baik Saat ini di pasaran Kang Alhamdulillah terima Ternyata peminatnya banyak Ternyata peminatnya banyak Kayak ngeliat peminatnya sih Kesealnya tuh produksinya Oh iya iya Jalan terus Mesti Itu aja Berarti muter Berarti ini ada yang beli Iya itu aja Berarti kesimpulannya Kalau misalkan Hit memang lebih ke makanan Aku juga sempat ngeliat Kang yang dan temen-temen Yang ada di Bandung Ada yuk manjat ya Kang ya Nah itu lebih ke Indoor climbing gym Atau gimana Kang Iya itu tuh sebenarnya Indoor climbing gym Ya pas Kemarin karena pandemi juga Terus ada Ada tambahan Ada temen juga Terus dia ngajakin juga Yang bisa motivasi Untuk kita ngelola Udah akhirnya kita bikin itu Ya Indoor climbing gym sih Jadi sarana Tempat olahraga Tapi di dalam ruangan Di Bandung daerah mana itu Kang? Di Naripan Di pusat kota lah ya Dekat Braga Dekat Asia Afrika Itu dalam mall ya Tapi isinya manjatnya sih Isinya manjatnya Ada tempat main lain lah ya Oh gitu di dalam situ Ya banyak lah Oh tapi disitu Yuk manjat tuh Lokasinya disitu Oke jadi Sarana latihan Sebenernya berhubungan Gak sama gunung Oke Ya sarana latihannya tuh Kalau mau ke gunung Bisa disitu gitu Jadi ketika emang ini Kangnya Maksudnya gak lari Gak lari Gak lari sih Montaneringnya itu Oh Kalau dari Inek sendiri itu Itu boleh diceritain gak sih? IO lah ya IO gunung lah ya IO gunung Terus Kita bikin makanan Buat gak support si Inek sebenernya Karena Kita tau nih Berat terus nih Kita harus mikirin Akhirnya keluar ya Sikit itu Oke Begitu Keluar manjat ya Oh ini kita Tau kita Naik gunung Harus ada persiapan Latihan fisiknya Apa segala macam Ada lagi Kang Ian Ada rencana untuk Connecting the dot lainnya Gitu khususnya Dari yang ingin jalani Ada bayangan gitu Mungkin nanti ada Cuman saat ini Selain itu Akhirnya secara personal Saya Jadi coach Oke Tapi coachnya di gunung Udah-udah spesialisasi di gunung Gitu ya Orang-orang yang di gunung Terus Yaudah jadi coach Melatih fisik dan segala macam Ya kan Atau gimana Kalau coachnya Fisik Bikin program Udah gitu Termasuk ke dampingin Oke Ngedampingin di gunungnya Saat laya latihan Oke Nah kalau di gunungnya Dia mau jalan sendiri Atau mau di barangan Juga bisa Masih silahkan gitu ya Terus Yang sekarang ini Nanti Mau mencoba Yang ke arah Yang Apa ya Udah ada sih Namanya sih Udah ada Boleh-boleh di share Mungkin Kang Indonesia Alpine Experience Namanya Jadi Latihan untuk Ngedaki gunung es Wah Gila Jadi Ada satu sarana Sarana Ruangan dingin Itu sudah ada Udah ada Udah ada sarananya Jadi Yaudah kita berkegiatan Camping Gimana sih Camping di Noldajat Itu kayak gimana sih Gimana caranya masak Yang dibawahnya salju Itu kayak gimana Nanti ada Jadi sekarang lagi Lagi mau bikin Itu Indonesia Venexperience Wah itu keren banget Kalau misalkan Yang coach Sendiri melatih Itu emang Sedang ada ekspedisi Yang dijalani Atau gimana Kang Kalau untuk saat ini Yang terdekat terbaru Saat ini ada juga Terus sebelumnya Ada juga Kalau saat ini Sedang dijalani Apa Kang Maksudnya Dengan siapa Kebenernya sama ada Saya gabung di Namanya Maki Parik Oh ya Oke Maki ini Dia musisi Sebenernya Oke Dia pemain bassnya Ungu Ungu band itu Nah tapi Dia suka outdoor Oh Ruang-ruang Akhirnya waktu itu Dia minta Awalnya sih dia minta Di coach Minta di ini Awalnya Awalnya saya instrukturnya Bikin programnya Terus kita latihan barang Kita naik barang Walaupun masih di Jawa ya Jawa Lombok Nah tapi Ternyata berlanjut Sudah beres Kegiatannya saat itu Akhir tahun kemarin Desember Nah ini rencanain lagi Oh ini ada edisi Duanya lagi Jadi dia kemudian suka Riding juga Riding motor Jadi ceritanya lah ya Jadi motor Terus ketemu gunung Dia naik gunung Terus kalian sebelumnya Udah naik turun gunung aja Yang sekarang ini Ya kalau ada kemungkinan Bisa terbang Mungkin terbang Oh Paralaya Udah mau digabungin semuanya Jadi digabungin Terus selama Kemarin kegiatannya sebulan Yang sekarang mungkin bisa lebih lah Itu dari Aceh Dari Aceh Sampai ke timur Menarik sih Maksudnya Dari sekian Yang udah banyak dilalui Sama Kang Ian ini gitu Mungkin Ketika kita emang Sengaja Kang Outdoor Talks itu Entahlah ya mungkin ya Ketika emang viewernya Mengarah ke arah Mana seperti apa Tapi ekip pribadi dan tim Pengen banget Orang tuh mendapatkan manfaat Dari tontonan ini gitu Nah Sebagai closing statement Mungkin ya Kang Dari sekian banyak ekspedisi Yang udah Kang Ian Jalani Kegiatan luar ruang Itu gitu Maksudnya Ada sedikit Bukan selain tips dan trik Mungkin ya Gitu Yang bisa dikasih Ke kita-kita ini Yang baru Hal penting apa sih Sebenernya yang mesti Kita tahu Kita siapkan Dan mungkin Biar menjaga mimpi ini Tetap ada gitu Dan kegiatan luar ruang Tetap ada terus-menerus gitu Boleh sedikit kasih Statement gak sih Kang Statementnya Sebenernya Make the dream Jadi bikin mimpi sendiri Setiap orang punya Mimpi masing-masing Itu Ada yang bilang Saya bilang Setiap orang punya Everestnya masing-masing Oke Nah Setiap orang Everestnya itu bukan gunung Cuman Tujuan gitu ya Nah itu dibuat Kita yang buat Kita yang ngerancang sendiri Kita yang ngeramu sendiri Ya gitu Kita yang Bikin gimana caranya Kita bisa ke situ Jadi kita bikin sakit Oke Jadi Saya tahu Everest gitu Oh ada kayak empat Itu secara gunungnya Tapi Secara gunung ya Tapi secara Apa kegiatannya Apapun ya Setiap orang punya Tapi analoginya Memang lebih ke situ Mengini-gini Dan itu harus selalu ada Setelah satu beres Jangan Gak berhenti Ya tetap dibikin lagi Terus aja gitu ya Karena itu yang Yang memotivasi Terus yang Ya motivasi apapun Supaya kita bisa ke situ Oke Dan itu bidangnya Bukan di Outdoor aja Di apapun Keseluruhan Tapi statement yang cukup menarik Untuk punya Ciptakan Everest Everest masing-masing Make the dream gitu ya Sofian Arifesa Thank you Makasih banyak Kang Yan Untuk kehadirannya Semoga apa yang kita dapat hari ini Di outdoor talks Bisa didengar dan tonton banyak orang Kang Yan Makasih banyak Sama-sama Thank you